Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak suka masak buat suaminya? Sekarang kembalik dong ya, biar suaminya masak buat istrinya. Bukan biar. Enggak apa-apa lah, ayo lihat dong. Halo, nama saya Erika Rulebang. Saya sehari-hari adalah penulis masalah-masalah kesehatan praktis. Karena kaitannya ke masalah kesehatan praktis, apapun yang saya lakukan itu harusnya menjadi acuan sebelum saya menyampaikannya kepada orang banyak. Salah satunya adalah menyiapkan bekal makanan sehari-hari kalau saya pergi keluar dan tidak melulu bergantung pada makanan yang dibeli, yang ditemui di jalan. Jadi, mengenal apa yang harus saya masak, apa yang harus saya makan, itu adalah menjadi satu hal yang harus mutlak saya kuasai. Kita mau buat terancam, makanan lokal Indonesia. Mungkin di seluruh Indonesia karena negara tropis, kaya dengan buah-buahan segar dan sayuran segar, makanan ini jadi makanan yang sangat mudah ditemukan di mana-mana. Nah, di sini kaitannya adalah sayuran segar, di sini juga bisa kita temukan, ini makanan yang udah agak langka, petai Cina. Bentuknya kayak gini, kalau nggak salah nama jawanya lam terogung. Nah, ini setelah ditupas. Ini kacang panjang, kemangi. Timun, ya semua orang udah tau lah jenis sayuran yang satu ini. Uniknya terancam adalah dressingnya itu mempergunakan parutan kelapa, parutan kelapa segar yang apa ya, yang nanti akan disangrai. Oke, ini ingredients-nya. Proses selanjutnya, dia yang melakukan, saya tinggal tunggu jadi. Ya, sudah siap nih semuanya. Pertama kita haluskan dulu. Bawang putih, bawang merah, kencur. Terasi bakar. Garam. Dan sedikit madu. Dan mulai kita haluskan. Oke, cukup halus. Saya pakai cabai merah biasa, dua. Satu aja deh, sisanya cabai rawit. Untuk itu bisa kita buang bijinya. Oke. Daun jeruk, kita rajang. Ini aromanya khas, sangat-sangat memberikan perbedaan terhadap apa yang akan kita buat. Kemudian, perasan limau atau jeruk dapur lain lah yang lebih populer. Oke, setelah bumbunya dihaluskan, sekarang kita campurkan dengan parutan kelapa segar. Kita campur dengan tangan saya yang sudah sangat bersih. Nah, ini sekarang kita sangrai. Fungsinya sih sebenarnya untuk membuat apa yang ada dalam bumbu urap ini menjadi lebih terasa, lebih flavornya lebih kuat. Yang harus diperhatikan juga tingkat kepanasan kompornya ya. Jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu tidak terlalu panas, karena nanti susah matangnya kecepatan atau kelamaan gak matang semua sekali. Dan juga harus diingat, jangan terlalu lama masaknya. Yang penting sih minyak dari urapnya ini, dari parutan kelapanya ini udah keluar. Cek. Tetap, udah keluar semua bumbunya, udah terasa. Blendingnya juga udah pas. Let's go. Oke, sekarang kita campur dengan urap yang tadi sudah kita panaskan. Yang berfungsi sebagai dressing. Nah, ini dia. Terancam yang istimewa. Makanan favorit saya, bekal favorit saya. Buat saya. Ya, istri saya juga lah boleh. Lezat. Sehat. Hemat. Nih, bekal hari ini. Biar pada makan junk food di jalanan. Terima kasih. Semoga yang baik. Iya, benar. Oke, kita berangkat dulu ya. Oke. Udah ngek. Potrasi. Apa-apa ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.